Tahun yang akan datang Bahkan kita berharap semoga Allah terus Ya bisa memberikan kesempatan buat kita panjang umur sehat badan Sehingga kita gunakan sisa-sisa umur kita ini Dengan amal-amal kebaikan Dan pada akhirnya Pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketakwaan kita semakin meningkat Dan posisinya pada posisi yang terbaik Dan ini yang dikatakan Dan janganlah kamu meninggal dunia Kecuali kamu dalam keadaan Islam Iman dan Islam yang sempurna Karena kata Rasulullah Sesungguhnya amal-amal perbaikan Kebuatan manusia itu Nilainya ternyata di akhir Jadi kalau awal sudah baik Akhirnya tidak baik Akhirnya nilainya tidak baik Awalnya baik Tengahnya tidak baik Akhirnya baik Itu jadi baik Awalnya tidak baik Tengahnya tidak baik Akhirnya baik Itu pun dinilai Baik Nah ini yang kita khawatirkan Awalnya baik Tengahnya baik Akhirnya tidak baik Nah ini yang kita ngeri Jangan sampai kita dikategorikan Su'ul khotimah Ya makanya kita selalu minta Kepada Allah Yallah biha Yallah biha Yallah bihausnil khotimah Allahumma inna nas'aluka Husnal khotimah Walataj'alna ya Allah Su'ul khotimah Ya Allah Saya minta kepada kamu Ya supaya Akhir kehidupan saya Menjadi akhir yang baik Jangan sampai kau jadikan Akhir kehidupan saya Su' Yaitu yang tidak baik Nah makanya Karena ini semuanya tidak lepas Dari taufik Hidayah Ma'unah Dari Allah Maka kita sebagai manusia Yang do'ib Manusia yang lemah Hanya Menyatakan La hawla Wa la kuwata Illa billahil aliyil Azim Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Kecuali hanya Dengan pertolongan Allah Kita bisa melakukan ini Bukan karena Ya kemampuan kita pribadi Tetapi ini Hanya pertolongan dari Allah Kita bisa puasa Selama satu bulan penuh Kita bisa sholat terawi Kita bisa zakat Kita bisa bersodakal Kita bisa berimpak Kita bisa Tadarus Baca Al-Quran Bahkan ada yang Hatam satu kali Ada yang Hatam dua kali Bahkan lebih Dari itu Bukan atas Kemampuan kita pribadi Ini tolong kita pahami Ya Tetapi ini atas Dasar apa Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Yang memberikan Ma'unah Pertolongan Sehingga kita Mampu melakukan Hal itu semuanya Nah makanya Ini kita harus Syukuri Jangan Sampai Kita nanti Ada sifat Kesombongan Di dalam diri kita Jadi kalau kita Enggak Mengakui bahwa Ini adalah Ya Semuanya Pertolongan Allah Taufik hidayah Ma'unah Dari Allah Takutnya Dalam hati kita Tertanam Sifat Sombong Angkuh Nah Sehingga nanti Takutnya Ya ibadah-ibadah Kita tidak Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Kita Mengakui Orang lain Itu lebih rendah Dari kita Wah Sayalah Yang terbaik Saya yang bisa puasa Sebulan penuh Pul Saya yang bisa Sholat terawih Pul Saya yang Sudah bisa Menghatamkan Al-Quran Secara Pul Nah Itu nanti Tertanam Bahwa diri kita Yang paling hebat Sementara Orang lain Belum tentu Bisa Hatam Quran Sampai Satu kali Dua kali Tiga kali Belum tentu Mereka bisa Sholat terawih Pul Seperti saya Sholat Malam Seperti saya Nah dikhawatirkan Sehingga Akan tertanam Sifat-sifat Yang tidak baik Sehingga Kita Suuzon Kepada Orang lain Nah ini yang Paling penting Sehingga Husnuzon Ini Harus Benar-benar Kita tanamkan Di dalam Diri kita Sehingga Kita ini Lemah Tidak punya Kemampuan Sama sekali Sehingga Kita harus Selalu Bersyukur Dan bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Tujuan Inti Daripada Istimewa Orang berpuasa Dibilang itu Berhasil Puasanya Setelah Dia menyelesaikan Puasa Dan Kelihatan Bahwa Amal-amal puasa Selama satu bulan Itu bisa Nampak Terlihat Di bulan Sawal Dan di bulan-bulan Setelah Bulan Sawal Jadi Kalau seandainya Ada orang Yang di bulan Sawalnya Kemudian Males lagi Ibadahnya Kembali lagi Kehabitatnya Masing-masing Nah ini Dihawatirkan Puasanya Mungkin Tidak berhasil Karena Allah Tata Kun Ini Bisa Kita Nilai Itu Dengan Perbuatan Pasca Puasa Yaitu Setelah Puasa Makanya Saya sering Sampaikan Makalah Daripada Ulama Kun Rabbaniya Walatakun Romdonia Jadilah Kamu Sebagai Hamba-hamba Allah Janganlah Kamu Sebagai Hamba-hamba Romadon Jadi Kalau ada Orang Yang Hanya Rajin Ibadahnya Di bulan Romadon Selesai Romadon Kembali Kehabitatnya Masing-masing Berbuat Dosa Lagi Berbuat Maksiat Lagi Males Lagi Ibadah Males Lagi Dia Baca Quran Males Lagi Dia Kiamul Lail Males Lagi Dia Ngaji Nah Ini Berarti Dia Hanya Sebagai Hamba Romadon Bukan Menjadi Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Jangan Seperti Itu Tetapi Kita Jadikan Romadon Merupakan Tonggak Utama Yang Memang Allah Sudah Berikan Supaya Kita Itu Jadikan Sebagai Salah Satu Madrasah Satu Tempat Pendidikan Jadi Selama Selama Kita Di Bulan Romadon Kita Itu Digembleng Ya Dididik Ya Sebagai Bentuk Madrasah Universitas Sehingga Akan Mengeluarkan Yaitu Siswanya Mahasiswanya Sebagai Siswa Dan Mahasiswa Yang Memiliki Sifat Al-Muttakin Dan Al-Muttakin Ini Harus Bisa Dipertahankan Sampai Ketemu Lagi Dengan Romadon Tahun Yang Akan Datang Bahkan Sampai Akhir Hayat Kita Itu Yang Paling Penting Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Ya Dalam Firmannya Wasari'u Ila Magpiratin Min Rabbikum Wajannatin Arduhas Samawat Wal Ard Wa Iddat Lil Muttakin Alladzina Yunfikuna Pisar Rai Wad Dara Walkazimina Al-Ghaizo An-In-Nas Walkazimina Al-Ghaizo Wal-Apina An-In-Nas Wallahu Yuhibul Muhsinin Jadi Allah Bilang Wasari'u Ila Magpiratin Min Rabbikum Dan Segeralah Kamu Mencari Ampunan Magpirah Dari Tuhan Mu Jadi Selama Ramadan Kita Minta Ampunan Makanya Kita Banyak Banyak Membaca Astagfirullah Al-Azim Bahkan Kata Nabi Kita Dianjurkan Banyak Baca Ashadu Alla Ilaha Illallah Astagfirullah As'alukal Jannata Wa A'uzu Bika Min Sakhatika Wannar Itu Kita Perbanyak Untuk Mencari Magpirah Supaya Kita Dapat Ampunan Dari Allah Sehingga Kalau Kita Sudah Mendapatkan Ampunan Nanti Kita Dapat Redo Dari Allah Kalau Kita Sudah Dapat Redo Dari Allah Maka Kita Akan Diberikan Sorga Oleh Allah Subhanahu Wa Makanya Ketika Kita Ibadah Yang Terpenting Cari Redonya Allah Jadi Niatkan Untuk Mencari Redo Allah Semua Bentuk Kegiatan Kegiatan Kita Kita Tujukan Untuk Ibadah Dan Ibadah Itu Salah Satu Caranya Untuk Mencari Redo Allah Nah Mudah Mudah Kalau Sudah Dapat Redo Allah Nanti Kita Akan Mendapatkan Sorga Dari Allah Ini Kadang-kadang Kita Kan Salah Kita Bekerja Tujuannya Nyari Duit Salah Kalau Duit Rezeki Sudah Ditentuin Nama Allah Allah Ardi Illa Allah Rizku Ha Itu Kita Sudah Apal Ayat Tersebut Dan Ini Harus Terpatri Di Dalam Hati Kita Bahwa Semua Yang Melata Di Permukaan Bumi Ini Termasuk Kita Manusia Apalagi Kita Sebagai Manusia Mahluk Allah Yang Paling Mulia Yang Diberikan Akal Pikiran Jangan Lupa Rezeki Itu Sudah Dijamin Nama Allah Cecek Aja Tupa Cecek Rezekinya Dijamin Wah Apa Makanan Cecek Itu Cecek Makanannya Diantaranya Nyamuk Nyamuk Bisa Terbang Cecek Bisa Nggak Terbang Tidak Bisa Terbang Tapi Cecek Tetap Ikhtiar Berusaha Jalan Ke Kanan Jalan Ke Kiri Terus Jalan 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 Dia Nggak Pernah Putus Asa Tapi Akhirnya Cecek Bisa Menangkap Nyamuk Datang Se Ekor Nyamuk Hab Lalu Ditangkap Berarti Rezeki Cek 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 Coba Bayangkan Yang Nggak Bisa Terbang Rezekinya Alokasi Berupa Nyamuk Tapi Bisa Ditangkap Itu Karena Dijamin Amat Allah Apalagi Kita Manusia Yang Diberikan Akal Pikiran Masya Allah Manusia Itu Sempurna Mulia Karena Kita Diberikan Akal Pikiran Jangan Sampai Kita Mencari Rezeki Rezeki Yang memang Udah Dijamin Ma Allah Tapi Kita Lupa Ama Allah Nah Ini kan Kita Malu Sebenarnya Kepada Allah Ya Kita Mencari Rezeki Dari Pagi Tapi Lupa Sholat Subuh Malu Enggak Ma Allah Malu Yang Ngasih Rezeki Siapa Allah Tapi Sholat Subuh Ditinggalkan Nah Ini yang Dikatakan Tanamkan Segala Kegiatan Kegiatan Kita Termasuk Kerja Kita Bukan Nyari Rezeki Tapi Kita Niatkan Kita Kerja Untuk Ibadah Seorang Guru Pergi Ke sekolah Mau Ngajar Niatin Ibadah Seorang Karyawan Pergi Ke kantor Mau Bekerja Niatkan Untuk Ibadah Seorang Petani Pergi Ke sawah Niatkan Untuk Ibadah Seorang Pedagang Pergi Ke pasar Membawa Barang-barangannya Itu Niatkan Untuk Ibadah Rezeki Allah Yang Ngatur Ini Kalau Orang Sudah Seperti Ini Berarti Nilai Takwanya Sudah Mantap Nilai Takwanya Sudah Mantap Jadi Semua Yang Kita Kerjakan Niatkan Untuk Ibadah Itu Yang Sering Kita Baca Di Dalam Sholat Inna Sholati Wanusuki Wamah Iyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Inna Sholati Sesungguhnya Sholatku Wanusuki Ibadahku Wamah Iyaya Hidupku Wamamati Matiku Semuanya Diperuntukkan Untuk Allah Yang Memiliki Alam Semesta Ini Diperkuat Lagi Dengan Ayat Wamah Kholatul Jinn Wal Insa Illa Li Ya Budun Dan Tidaklah Saya Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Agar Mereka Mengabdi Beribadah Kepada Saya Ini Ciri Orang Bertakwa Begitu Jadi Nanti Kita Kalau Mendapat Ampunan Dari Allah Kemudian Dapat Redha Dari Allah Maka Kita Akan Dijanjikan Dapat Sorga Jadi Kita Ibadah Jangan Minta Redha Allah Kita Salat Duh Minta Dapat Redha Allah Kita Minta Dapat Redha Allah Kita Baca Al-Quran Minta Dapat Redha Allah Subhanahu Kalau Kalau Sudah Dapat Redha Allah Nanti Allah Yang Memberikan Yang Terbaik Sorga Contohnya Itu adalah Hal yang Terbaik Hadiah Yang Terbaik Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Bertakwa Itu adalah Sorga Nanti Di Akhirat Nah Kalau Di Dunia Pasti Allah Lebih Tahu Mana Yang Terbaik Yang Allah Akan Hadiahkan Kepada Kita Minimal Redha Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kita Selalu Bilang Ya Ilahi Lastulil Pirdausi Ahla Wala Akwa Ala Naril Jahimi Pahabli Taubatan Wakbir Zunubi Fainnaka Gopir Zanbil Azimi Jadi Yang Terpenting Dalam Hidup Dan Kehidupan Ini Kita Mencari Mangpiro Ampunan Allah Kita Selalu Bertobat Ya Dekat Amat Allah Sehingga Nanti Itu Yang Akan Menyebabkan Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Sudah Dapat Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Yang Lain Lain Itu Gampang Allah Yang Akan Ngatur Kita Jadi Bukan Kita Ngatur Allah Tetapi Allah Yang Ngatur Kita Yang Penting Kita Minta Redha Allah Subhanahu Wata'ala Ini Hasil Puasa Pasca Ramadan Kita Harus Begitu Kenapa Sebab Inilah Yang Dikategorikan Orang Yang Bertakwa Begitu Setelah Kita Mendapatkan Ampunan Redha Allah Maka Allah Akan Menyiapkan Satu Bentuk Yang Namanya Surga Nah Lalu Ciri-ciri Yang Bertakwa Ini Siapa Aja Bapak Sudara Dijelaskan Nama Allah Orang Yang Bertakwa Itu Cirinya Adalah Orang Yang Senantiasa Ber Infak Yang Yang Mau Memberikan Impak Sodakohnya Karena Harta Yang Allah Berikan Kemudian Sebagian Dari Harta Yang Allah Berikan Di Impakkan Pisar Baik Bahagia Bahagia Senang Banyak Duit Suruh Ber Impak Tetapi Saat Pidoro Lagi Enggak Punya Duit Suruh Ber Impak Juga Cuma Kadarnya Yang Beda Mungkin Kalau Lagi Banyak Duit Yang Kita Keluarkan Lebih Banyak Tapi Tapi Kalau Lagi Doro Lagi Agak Susah Mungkin Yang Kita Keluarkan Tidak Sebanyak Ya Apa Yang Kita Lakukan Ya Pada Saat Pisar Nah Seperti Itu Terus Yang Kedua Cirinya Apa Orang Yang Suka Menahan Emosi Jadi Pasca Ramadan Kita Nih Di bulan Sawal Dan seterusnya Jangan Banyak Marah Ya Jadi Di bulan Sawal Dan seterusnya Setelah Kita Melaksanakan Puasa Ramadan Jaga Emosi Kita Jangan Suka Marah Marah Suami Jangan Marah Marah Mulu Amat Bininya Ya Ini Kadang-kadang Kita Sebagai Suami Sering Kali Marah Istri Kita Nah Setelah Ramadan Gak Boleh Atau Ada Lagi Istri Yang Suka Marah Marah Suaminya Itu Hebat Jadi Istri Berani Suka Marah Marah Suami Jangan Setelah Ramadan Allah Ajarkan Supaya Kita Bisa Menahan Emosi Jangan Suka Marah Kenapa Sebab Kata Nabi Al-Ghodobu Minashayton Ini Nabi Yang Ajarin Marah Itu Emosi Itu Sumbernya Dari Setan Ya Pak Ya Jadi Kita Kalau jadi Suami Marah Marah Mulu Ya Hati-hati Ingetin Ini Marah Sumbernya Dari Setan Kita Jadi Bini Berani Marahin Suami Apalagi Bahaya Ini Jadi Marah Ini Sumbernya Dari Setan Sementara Setan Itu Diciptakan Oleh Allah Dari Api Ya Setan Diciptakan Dari Apa Dari Api Kalau Manusia Diciptakan Dari Apa Dari Tanah Kalau Malekat Diciptakan Dari Apa Dari Cahaya Memang Allah Yang Punya Kuasa Begitu Ya Jadi Kalau Para Malekat Diciptakan Dari Cahaya Kalau Manusia Adam Itu Diciptakan Dari Tanah Sementara Setan Diciptakan Dari Api Api Kan Panas Makanya Kalau Salah Seorang Diantara Kamu Lagi Marah Nabi Ngajarinya Palyatawadok Maka Hendaklah Berudu Jadi Kita Kalau Lagi Marah Di rumah Marah Mulu Entah Kenapa Akhirnya Darah Tinggi Nah Ya Begitu Ya Ngeri Pak Sekarang Makanya Jangan Suka Marah Marah Di rumah Jangan Marah Mulu Setelah Ramadan Kita Lebih Bijak Lebih Bijak Dalam Menilai Berbagai Macam Persoalan Di dalam Menghadapi Berbagai Macam Problem Kehidupan Jangan Marah Marah Karena Marah Ini Sumbernya Dari Setan Setan Terbuat Dari Api Api Itu Panas Makanya Kalau Udah Terlanjur Marah Kata Nabi Coba Ayo Berudu Berudu Abis Berudu Sholat Adem Kita Berudu Aja Udah Adem Adem Insyaallah Apalagi Kalau Berudu Kita Lanjutkan Dengan Sholat Insyaallah Adem Yang Tadinya Mau Marah Marah Enggak Jadi Urung Batal Marahnya Begitu Bini Juga Begitu Istri Juga Begitu Setelah Ramadan Tolonglah Suami Jangan Dimarah Marahin Kesian Suami Sudah Capek Suami Sudah Capek Mencari Napako Dikasih Sesuatu Yang Memang Itu Diberikan Oleh Suami Tolong Terimain Alhamdulillah Ini Kadang-kadang Istri Paling Berat Bersyukur Atas Pemberian Suami Makanya Kenapa Orang Perempuan Lebih Banyak Di Dalam Neraka Kebanding Daripada Di Dalam Sorga Karena Lebih Banyak Kupur Nekmat Khususnya Kupur Tidak Pernah Syukur Kepada Suami Ibu Ibu Dengerin Begitu Jadi Ibu Sholat Rajin Puasa Rajin Ibadah Rajin Tapi Kupur Enggak Pernah Bersyukur Atas Nekmat Yang Pernah Dibelikan Oleh Suami Apalagi Marah Marah Suami Mulu Tidak Akan Bisa Masuk Kedalam Sorga Nah Makanya Dengan Kita Ngaji Kita Dengar Nasihat Nasehat Dari Rasulullah Yang Disampaikan Pada Ulama Guru Kita Oh Ternyata Dalam Hidup Dan Kehidupan Ini Setelah Ramadan Ya Itu Ada Satu Nilai Yang Baik Jangan Suka Marah Marah Syukuri Nekmat Yang telah Diberikan Oleh Allah Apa Adanya Ini adalah Anugerah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Di bulan Sawal Ini Orang Lebih Banyak Bersyukur Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jaga Emosi Tahan Marah Itu Ciri Daripada Orang Yang Bertakwa Nah Yang Ketiga Apa Suka Memberikan Maaf Kepada Orang Lain Nah Ini Identik Bulan Sawal Dimana Saat-saat Kita Disuruh Memberikan Maaf Kepada Orang Lain Makanya Ada Istilahnya Halal Bihalal Itu Adanya Di Indonesia Doang Halal Bihalal Di Mesir Tidak ada Di Mekah Tidak ada Di Madinah Tidak ada Halal Bihalal Bahasa Arab Halalun Bahasa Arab Bihalalin Banyak huruf jar Halal Bihalal Bahasa Arab Tapi Orang Arab Ditanya Kagak ngerti Kenapa Karena Ini Bahasa Hanya Digunakan Oleh Masyarakat Muslim Indonesia Makanya Bersyukur Jadi Orang Islam Di Indonesia Ya Bersyukur Kita Sebagai Orang Islam Di Indonesia Banyak Hal-hal Yang Tidak Ditemukan Dimana Di Mekah Di Madinah Di Mesir Atau Di negara-negara Islam lainnya Tapi Di Indonesia Ada Makanya Bapak Sudara Kita hidup Di Indonesia Itu Paling Enak Ada Maulid Maulid Tidak Sebulan Tiga bulan Empat Bulan Terus Maulid Dimana-mana Ada Kalau Kalau Di bulan Ramadhan Itu Yang Namanya Kultum Kultum Adanya Di Indonesia Doang Orang Bingung Apa Kultum Tidak Ada Yang Kena Itu Indonesia Da'wahnya Masya Allah Enak Makanya Jangan Ada Punya Keinginan Untuk Ya Keluar Dari Indonesia NKR Ini Harus Kita Pertahankan Kita Bersyukur Kepada Allah Kenapa Kita Lahir Di Bumi Indonesia Yang Memang Da'wah Islam Begitu Pesat Kultum Ada Kemudian Kalau Habis Sholat Terawih Ya Itu Ada Yang Namanya Sapari Romadhan Ada Orang Yang Pada Pergi Ya Kemus Sholat Ke Masjid Berda'wah Disebut Sapari Romadhan Dan di Indonesia Doang Ada Ya Ada Yang Mengadakan Acara Nuzulul Quran Di Indonesia Doang Atau Negara-negara Tangga Yang Ngikutin Orang-orang Indonesia Ya Ini Kita Syukur Bapak Sudara Ya Halal Bihalal Adanya Di Indonesia Tuh Begitu Artinya Apa Dalam Rangka Kita Melaksanakan Perintah Rasul Kita Saling Menghalalkan Saling Memaafkan Satu Dengan Yang Lainnya Karena Pasca Romadhan Memang Benar Dosa-dosa Kita Udah Diampunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Dosa Yang Terkait Dengan Allah Hablumin Allah Ternyata Dosa Yang Terkait Dengan Manusia Yang Disebut Dengan Hablumin Anas Itu Belum Dimaafkan Oleh Allah Sebelum Kita Sendiri Yang Saling Menghalalkan Satu Dengan Yang Lainnya Makanya Dari Situlah Ada Muncul Istilah Halal Bihalal Paham Bapak Ibu Sedara Ya Tuh Begitu Karena Dosa Kita Pasca Romadhan Itu Belum Diampunkan Kalau Yang Terkait Dengan Manusia Dengan Manusia Iya Jadi Kalau kita Melakukan Kesalahan Kepada Teman Kita Sudara Kita Seorang Istri Melakukan Kesalahan Kepada Suami Suami Melakukan Kesalahan Kepada Istri Itu Dengan Puasa Belum Diampunkan Dosanya Kecuali Suami Saya Selama Ini Terkadang Berbuat Zolim Berbuat Salah Kepada Kamu Wahai Istriku Saat Inilah Saya Mohon Dihalalkan Kata Istrinya Saya Sudah Memaapkan Saya Sudah Menghalalkan Baru Bersih Begitu Juga Seorang Istri Selama Ini Saya Sebagai Pendamping Kamu Sebagai Istri Belum Bisa Melaksanakan Tugas Dengan Sebaik Baiknya Belum Bisa Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Buat Kamu Sebagai Suami Maka Pada Kesempatan Ini Saya Mohon Dihalalkan Dimaafkan Kata Suaminya Saya Sudah Maafkan Saya Sudah Halalkan Semuanya Bagus Kira-kira Bagus Kita Sesama Sudara Begitu Sesama Teman Begitu Ini Jamaah Mesjid Jami Attaqwa Pada Hari Ini Mengelaksanakan Halal Bihalal Sebagai Pembuka Daripada Pengajian Kita Di Sabtu Pagi Tujuan Apa Supaya Pasca Ramadan Dosa Kita Yang Hubungannya Kepada Allah Sudah Diampunkan Nah Sekarang Dosa Kita Kesalahan Kita Yang Terkait Dengan Kita Sesama Jamaah Itu Dengan Kita Saling Menghalalkan Mudah-mudahan Akan Allah Bersihkan Juga Nah Makanya Disebut Dengan Halal Bihalal Ini Namanya Ala'abina Anin Anin Saling Memaafkan Satu Dengan Yang Lainnya Begitu Indah Ajaran Islam Yang Kita Bisa Laksanakan Ya Seperti Itu Nah Kemudian Ditutup Ayat Ini Wallahu Yuhim Bul Muhsinin Dan Allah Cinta Kepada Orang-orang Yang Senantiasa Melakukan Kebaikan Kebaikan Jadi Kalau Kita Ingin Dicintai Oleh Allah Ayo Jadilah Kita Sebagai Orang-orang Yang Muhsinin Menjadi Orang-orang Yang Senantiasa Melakukan Kebaikan Kebaikan Mudah-mudahan Ya Dengan Ramadan Ya Kita Menjadi Manusia-manusia Yang Muhsinin Terus Ya Akan Muncul Kebaikan Kebaikan Apakah Itu Hablu Minallah Ataukah Dengan Hablu Minannas Sehingga Insyaallah Ya Puasa Kita Akan Berhasil Dan Sukses Dan Ini Dinilai Ya Oleh Allah Subhanahu Wa'Tal Menjadi Manusia-manusia Yang Bertakwa Plus Yang Muhsinin Amin Ya Rabbal Alamin Nah Untuk Itulah Bapak Ibu Sudara Ya Sebagai Akhir Daripada Apa yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Ya Atas Nama Pribadi Ya Yang Senantiasa Mengisi Kegiatan Setiap Sabtu Pagi Saya Mengucapkan Ya Minal A'idin Wal Fa'izin Kulla Amin Wa'antum Bi'khair Ya Saya Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Batin Semoga Allah Terima Segala Amal Amal Ibadah Puasa Kita Dan Amal Amal Yang Terkait Yang Kita Kerjakan Pada Bulan Suci Ramadan Sehingga Kita Masuk Dalam Kategori Minal A'idin Wal Fa'izin Kembali Bersih Dan Mendapatkan Kemenangan Amin Ya Rabbal Alamin Saya Kira Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Nanti Kita Dengarkan Kata Sambutan Dari Pengurus Masjid At-Taqwa Baru Kita Tutup Dengan Pembacaan Doa Sekali Lagi Ya Alhamdulillah Ya Bahwa Pengajian Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Sudah Dibuka Secara Resmi Kita Mohon Ridha Allah Subhanahu Wa ta'ala Taufik Hidayah Ma'una Sehingga Kita Bisa Mengikutinya Dan Terus Kita Diberikan Kesehatan Panjang Umur Sehingga Nanti Kita Bisa Laksanakan Sampai Ketemu Dengan Ramadan Tahun Yang Akan Datang Insyaallah Pada Minggu Yang Akan Datang Baru Kita Membaca Kitab Tersebut Dari Saya Cukup Dan Mari Sama-sama Kita Dengarkan Kata Sambutan Dari Pengurus Masjid Jami'at Taqwa Yang Insyaallah Akan Disampaikan oleh Akhirna Pila Al-Ustaz Amsar Abdul Majid Kepada beliau Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Waqafa Wa sahbihil Mustafa Wa ala Ahli Ahli Sidqi Walwafa Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa asyadu Anna Muhammad Dan Abdu War Rasuluh Amma Ba'du Yang Sama-sama Kita Hormati Guru Kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Fasyani Hatta Yang Sama-sama Kita Hormati Para Orang Tua Kita Wabil Khusus Pamanda Kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mursyid Haji Hasan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zaini Tabah Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Syatiri Haji Hasan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sayidi Haji Sole Serta Para Pengurus DKM Masih Jamiat Taqwa Dan Juga Para Jamaah Baik Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Pertama Marilah Kita Panjatkan Puji Serta Syukur Kita Karit Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Masih Memberikan Kita Berbagai Macam Nimat Terutama Nimat Iman Nimat Islam Nimat Sehat Wal Afiyah Nimat Panjang Umur Sehingga Alhamdulillah Di Bulan Sawal Ini Kita Masih Diberikan Umur Yang Panjang Diberikan Kesehatan Mudah Mudahan Apa Apa Yang Telah Kita Langsanakan Diterima Dan Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Serta Salam Tak Lupa Pula Marilah Sama Sama Kita Sampaikan Kepada Jujungan Kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Mudah Mudahan Kita Sekalian Akan Merabatkan Syafatul Uzmah Di Yaumil Akhir Nanti Para Jamaah Yang Saya Hormati Kami Atas Nama Pengurus DKM Masih Jamiah Takwa Mengucapkan Mindal Al-A'idin Wal-Fa'idin Semoga Ibadah-ibadah Kita Selama Bulan Ramadan Diterima Dan Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Pahalanya Nanti Akan Sampai Kepada Kita Sekalian Sehingga Kita Semuanya Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama Kegiatan Baik Kegiatan Ramadan Maupun Kegiatan Kegiatan Mu'amalah Yang Lain Apabila Ada Kesalahan Kekurangan Kehilapan Ataupun Tindakan Tindakan Kami Yang Berlebihan Kami Atas Nama Pribadi Atas Nama Pengurus DKM Masih Jamiah Takwa Sekali Lagi Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Yang Dapat Melanjutkan Kebaikan Kebaikan Di Masih Jamiah Takwa Terlebih Lebih Lagi Nanti Kita Sudah Memasuki Bulan Julhijjah Kita Akan Melaksanakan Yaitu Idul Kurban Dan Juga Sholat Idul Adha Mudah-mudahan Para jamaah Semuanya Tetap Dapat Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kegiatan Tersebut Di Masih Jamiah Takwa Yang Terakhir Kami Mohon Juga Doanya Agar Pengurus Ini Semuanya Tetap Istiqomah Dalam Menjalankan Tugas Yang Diamanahkan Oleh Jamaah Dan Mudah-mudahan Kami Dapat Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Kegiatan Baik Taklim Ibu-ibu Taklim Bapak-bapak Dan Taklim Remaja Serta Kegiatan Sholat Rawatib Alhamdulillah Jamaah Dapat Berpartisipasi Baik Kegiatan Selama Lima Waktu Mungkin Kegiatan Kegiatan Lainnya Sehingga Kegiatan Kita Ini Terasa Didukung Oleh Jamaah Semuanya Terakhir Kami Mohon Doanya Kebetulan Orang tua Kami Yaitu Bapak Haji Erwin Bin Rusyid Sedang Sakit Yang Kedua Pengurus Masjid Majlis Taklim Yaitu Bapak Adi Susilo Yang Sedang Sakit Juga Kami Mohon Doanya Nanti Kiranya Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segenap Bapak Ibu Sudara Mari Sama-sama Kita Mengangkat Kedua Tangan Kita Kita Muna Ajat Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Di tempat Yang Mulia Ini Dalam Kegiatan Yang Mulia Ini Segala Doa Doa Kita Hajat Hajat Kita Dikabul Diterima Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Wabil Khusus Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Beliau Amsar Abdul Majid Bahwa Orang tuanya Dalam hal ini Mertuanya Bapak Haji Erwin Dalam keadaan Kurang sehat Dan Sedang Dirawat Di rumah Sakit Pertamina Kita Baca Fatiah Khusus Buat Beliau Mudah-mudahan Allah Angkat Penyakitnya Allah Sehatkan Kembali Badannya Dan Akhirnya Bisa Sehat Secara Sempurna Dan Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Dan Bisa Berkumpul Lagi Dengan Kita Jamaah Masjid Jamiat Taqwa Begitu Sudara-sudara Kita Jamaah Kita Yang Pada Kesempatan Ini Dalam Kedan Kurang Sehat Juga Kita